Kalau udah kita tabrak-tabrakin Ngapain pake catakan bintang kalo ujung-ujungnya di lancurin Ya what's up guys selamat datang di channel gue bagi yang belum subscribe ya Dan jangan lupa nyalakan notifikasi loncengnya Kita akan reaksi mbak-mbak di BM nih Coba Punya buah yang satu ini kalo dimakan keras banget Akhirnya aku memutuskan buat goreng buah ini supaya buahnya Oke sebentar Ini salah ngapain digoreng Langsung dimakan aja Udo Bisa Disini aku beli 2 kilo dan bakal aku masukin semuanya ke dalam minyak panas Kalau udah setengah matang langsung aja tinggal aku angkat dan aku tiriskan Supaya hasilnya maksimal disini aku juga udah siapin beberapa cup es batu Aku pake es batu Ngapain pak es batu Rumah aku lagi kehabisan air Terus buah-buah ini tinggal aku rebus aja supaya matangnya lebih merata Biar cepet tinggal kita tutup aja dan kita tunggu kurang lebih selama lima Kurang gede Kurang gede Ini buahnya udah mateng Sekarang tinggal kita angkat aja dan kita tiriskan Karena pas mau dibuka kulitnya panas banget Jadi bakal aku rendem lagi pake air dingin kayak gini Katanya tadi tinggal ada air Nih siapkan bintang kecil di langit yang biru Tambahkan 5.342.000 butir gula pasir yang udah aku siapin kayak gini Goyang-goyang semua bintangnya supaya lebih hidup Kalo udah kita tabrak-tabrakin Yah ngapain pake catakan bintang kalo Ucung-ucungnya di Mencurin Setelah gulanya siap dan estetik kayak gini Sekarang bakal aku simpan di atas gelas Kemudian kita siapkan satu buah piring yang diping What? What the fuck? Coklat gitu Ini mainan punya adik aku aku pinjem dulu Buat dijadikan gula merah dan aku bakal tuang air panas secukupnya Gunting-gunting cabai merah keriting Aku pake sebanyak seterempat aja Terus bakal aku rebus pakein juga 3 buah cabai rawit domba Kalo udah agak empuk tinggal aku tiriskan dan aku bakal dinginkan Setelah dingin aku masukin ke dalam chopper Disini aku pake blender dari Mitochiba CH200 Mesin berteknologi tornado power ini memiliki 2 kecepatan ya guys Udah gitu dapat menggiling daging dalam hitungan detik Setelah bumbunya halus sekarang aku bakal tuang gula pasir tadi Hei Bentar Ngapain ini bolong di tengah? Buat apa? Di atas air rebusan yang udah aku siapin sebelumnya Masukkan cabai merah yang udah aku haluskan Setelah itu aku bakal tambahin sedikit garam Karena ambil garamnya susah banget Kenapa pake sendoknya gitu lagi sih? Aku langsung tumpahin aja sedikit demi sedikit Tambahkan cuka secukupnya dan juga gula pasir Kalo misalnya dirasa kurang manis Kalo rasanya udah enak tinggal kita dinginkan aja kuahnya Nah sekarang aku bakal kupas buah salak yang udah kita rendem tadi Buat yang udah dikupas aku juga bakal cuci ulang supaya jauh lebih bersih Potong satu buah kol aku bakal bagi dua dulu Terus aku bakal iris-iris tipis kayak gini Kalo udah aku bakal masukin ke dalam tempat atau wadah yang berbentuk Disini aku pake bentuk segitiga Ya siram pake air dingin kemudian aku bakal cuci-cuci lagi Setelah bersih sayurannya sekarang aku bakal siapin beberapa buah timun Disini aku udah siapin 4 buah timun yang ujungnya udah aku potong-potong Buah timunnya disini aku bakal potong jadi kotak-kotak kecil guys Setelah itu jangan lupa bagian tengahnya dibuang aja ya Kalian boleh tambahin bahan-bahan lainnya seperti tauge dan juga wortel Terus semua bahan ini tinggal kita masukin jadi satu tempat Seperti kol, timun dan juga salak yang udah kita buka-buka tadi Masukkan air cabai yang sebelumnya udah aku bikin Dan kalian tau gak sih rujak sayur ini paling enak kalo dimakan pas lagi dingin Jadi ini bakal aku masukin dulu ke dalam kulkas Selamat mencoba ya Semoga resepnya bermanfaat Devi emang bersulit hidup terus memperbanyak cucian piring Ya bener banget Inspirasi awalnya gimana sih mbak bisa bikin masak-masak begini Padahal bikin rujak doang Kenapa harus pake gitu digoreng-goreng Oke guys cukup itu aja videonya ya Kalo kalian suka jangan lupa like, komen, dan subscribe channelku ini ya Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax